Yang kelima, kita juga ada paket servis gratis untuk pembelian unit Daihatsu Grand Make Pickup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dibunuhkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Andi Pras, channel yang most info-info seputar otomotif. Hari kembali saya berkunjung di salah satu showroom Daihatsu, dan kembali lagi kita berada di Astra Daihatsu Pondok Cabe ya. Dan kali ini kita bersama Mas Hendrik lagi yang sering di sini juga. Tapi mungkin buat Mas Hendrik, biar teman-teman lebih kenal lagi, boleh disapa dulu lah teman-teman Kacamata Andi Pras. Terima kasih Mas Pras sudah berkunjung di Astra Daihatsu Pondok Cabe. Perkenalkan, nama saya Hendrik, saya marketing di Astra Daihatsu Pondok Cabe. Bagi bapak atau ibu yang mau tahu promo menarik, baik pembelian cash ataupun kredit, boleh hubungi saya di 0815-1917-8495. Dan bagi bapak ibu yang ada rencana mau ke showroom, alamatnya di Astra Daihatsu Pondok Cabe, Jalan Raya Pondok Cabe, Blok CA nomor 2, Kota Tangerang Selatan. Di Astra Daihatsu Pondok Cabe, di luar kita punya pelayanan pengesanan khusus mobil baru, kita juga ada pelayanan ringkel servis, dan juga kita ada pembelian spare part. Jadi bagi bapak ibu yang punya unit Daihatsu, dan ada rencana mau servis rutin maupun berkala, boleh hubungi saya terlebih dahulu untuk saya bantu booking. Jadi di saat bapak atau ibu datang ke bengkel Astra Daihatsu Pondok Cabe, tidak perlu antri dan langsung dikerjakan. Nah kembali lagi kita bersama Mas Hendrik, salah satu sales marketing dari Astra Daihatsu Pondok Cabe. Nah tadi juga disebut bahwa di Pondok Cabe ini tidak hanya melayani penjualan mobil baru ya, tapi juga ada pengkel servis dan penjualan spare part. Jadi buat teman-teman yang ingin servis bisa ke sini juga, dan biar nggak antri, tadi juga bisa hubungi Mas Hendrik juga untuk dibantu booking servis. Jadi layanan cukup bagus juga, komplit juga gitu ya teman-teman. Nah secara layanan kan bagus nih Mas. Nah kalau teman-teman yang cari mobil, pengen tahu nih, ada promo apa nih di bulan ini? Wah, bicara promo ini promonya banyak sekali Mas Pras. Yang pertama, bagi bapak ibu yang mau melakukan pembelian cash ataupun kredit, kita kasih diskon yang super besar, pokoknya nego sampai jadi. Yang kedua, juga kita ada paket DP ringan. DP mulai 10%, khusus untuk Grand Mag Pickup, kita kasih DP-nya di angka 6 jutaan. Dan di luar itu juga kita ada unit Daihatsu Sigra, cukup DP 2 jutaan aja. Ada Therios maupun Rocky, cuma DP 5 jutaan aja. Daihatsu Aila, kita kasih DP mulai dari 7 jutaan. Dan yang terakhir, Daihatsu Xenia, kita kasih DP-nya di angka 9 jutaan. Yang ketiga, kita juga ada paket angsuran ringan. Angsuran mulai 1,5 jutaan khusus bagi bapak ibu yang berprofesi sebagai karyawan Asra Group dengan program Balon Payment. Angsuran juga bisa mulai dari 2 jutaan bagi yang umum. Yang keempat, bagi bapak ibu yang ada rencana mau upgrade mobil lamanya ke unit baru Daihatsu, Kita juga ada fasilitasnya, dan kita bisa pastikan dari harga mobil lama bapak ibu, kita kasih harga yang terbaik. Di luar itu juga kita kasih lagi extra cashback Astra Paymas. Yang kelima, kita juga ada paket servis gratis untuk pembelian unit Daihatsu Grand Mag Pickup. Paketnya ini meliputi jasa servis, spare part, dan oli selama 30 ribu kilometer atau kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Jadi bapak ibu selama periode tersebut tidak perlu keluar biaya lagi, cukup datang saja ke bengkel Astra Dehatsu terdekat. Yang terakhir, kita juga ada layanan darurat selama 24 jam, selama 5 tahun. Jadi bagi bapak atau ibu yang ada kendala di jalan, tidak perlu khawatir, boleh hubungi saya. Nanti kita akan koordinasi dengan tim yang ada di lapangan untuk mengatasi keluhan bapak ibu terhadap mobil yang dibeli di Astra Dehatsu Pondok Cabe. Wah menarik sekali ya, promonya banyak banget sampai saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Kalau nggak salah tadi ada 6 poin, teman-teman sudah dengar sendiri, jadi nggak usah ragu langsung cari mobil Dehatsu, hubungi Mas Hendrik. Mumpung promonya banyak, nomornya ada di bawah. Nah, Mas, buat teman-teman yang ragu-ragu nih, pengen nyobain dulu unitnya, pengen test drive gitu, bisa? Wah, bisa banget Mas. Kita kebetulan di Astra Dehatsu Pondok Cabe, kita punya line-up test drive yang cukup lengkap Mas. Mas, nah ini kembali lagi ke bapak atau ibu, mungkin bapak atau ibu berhalangan, tidak bisa datang ke Dehatsu Pondok Cabe, bisa janjian dengan saya, kita bisa ke rumah bapak atau ibu, atau mungkin bisa janjian di kantor bapak atau ibu. Jadi fleksibel ya, kalau teman-teman nggak bisa datang ke showroom, nanti Mas Hendrik yang bawa akan langsung unit ke rumah atau ke kantor ya. Benar banget, jadi teman-teman tadi promonya menarik, ada bengkel, kemudian bisa test drive di rumah juga, gratis gitu ya. Jadi komplit banget untuk promo-promonya, untuk itu sekali lagi cari mobil Dehatsu, langsung bisa hubungi Mas Hendrik, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan sambung dengan membongkar unit ya, kali ini sudah ada 2 unit Grand Mag Pickup, di mana yang hitam itu adalah yang 1.3, dan di sini sudah ada 1.5 yang power steering AC. Nah, kira-kira dari selisih harga yang ada, nanti harganya bisa cek di kolom deskripsi, kira-kira mana yang lebih worth it sesuai dengan kebutuhan usaha teman-teman semuanya. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Dehatsu New Grand Mag Pickup ini, ataupun Dehatsu Tipu-Tipu lainnya, langsung aja ya, cek di kolom deskripsi, klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkapnya. Oke, kita bandingkan ya, antara 1.3 dan 1.5, dari depan di sini tidak ada perbedaan ya, jadi sama-sama sudah ada wiper depan, ada 2. Lalu untuk lampu-lampunya pun sama persis, masih menggunakan bolam halogen untuk lampu utamanya, lampu senjanya begitu pula, dengan lampu sennya juga masih bolam halogen. Di tengah, sama-sama ada logo Dehatsu ya, kemudian untuk desain dari grill ornamentnya pun sama persis, dari ke kanan ke kiri, di finishing warna black dove ya, dan di bumper bawahnya, bagian tengahnya sama-sama ada garnish underguard berwarna silver juga ya, jadi tidak ada perbedaan. Dan ini adalah tampak seluruhan perbandingan wajah depan dari Dehatsu New Grand Mags 1.3 versus 1.5 2023. Nah, untuk mesinnya sendiri, perbandingan antara yang 1.3 versus yang 1.5, ini untuk yang 1.3 tentunya dilengkapi dengan mesin 1.300 cc DOHC ya, di mana dengan mesin ini, ini bisa menghasilkan tenaga hingga 88 PS pada 6.000 RPM, dan torsi maksimal 115 Nm pada 4.400 RPM. Sedangkan untuk yang 1.5, ini tentunya dilengkapi dengan mesin bensin 1.500 cc, 4 silinder DOHC, dan sudah teknologi dual VVT-I, di mana dengan mesin ini, untuk yang 1.5, ini memiliki tenaga hingga 97 PS pada 6.000 RPM, dan torsi maksimal 134 Nm pada 4.400 RPM. Jadi, secara tenaga tentunya yang 1.5 lebih besar, dan juga tentunya lebih ramah lingkungan ya, karena sudah dual VVT-I untuk mesinnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya, kita lihat dari kaki-kakinya untuk Dehatsu New Grand Mag Pickup yang 1.3, ini velgnya R13 ya, sedangkan untuk yang Pickup 1.5, dia R14, jadi lebih besar ya, makanya terlihat di sini juga kelihatan lebih tinggi gitu ya. Kemudian di sini, di bawah sini juga ada set body molding nih, untuk menahan saat lagi buka pintu, di tempat yang sempit tentunya akan memberikan proteksi ke bodinya gitu ya. Kemudian kita lihat untuk handle pintunya, tidak ada perbedaan nih modelnya, dan warnanya juga sama, Black Dove. Kemudian di sini juga untuk spielnya sama juga ya, dan menariknya sudah ada lampu set nih, dengan cover berwarna Black Dove, tapi pengaturan kacanya masih manual semuanya ya, standar Pickup ya. Dan di atas kacanya juga sama-sama, ada talang air juga di atas sini. Dan kita lihat, di sini juga ada stiker-stiker gitu ya, untuk di bagian samping bagnya, kemudian ada stiker Grand Mag juga di bagian belakangnya, untuk yang 1.3 hanya Grand Mag, tapi untuk yang 1.5, dia stikernya Grand Mag 1.5. Dan untuk roda belakangnya, ini ukurannya tentunya sama dengan depannya ya. Untuk yang 1.3 R13, sedangkan untuk yang 1.5 dia R14. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior samping dari Daihatsu New Grand Mag Pickup 1.3, dan ini adalah tampak seluruhan eksterior samping Daihatsu New Grand Mag Pickup 1.5 PSAC 2023. Sekarang kita bandingkan untuk interiornya ya, kita buka. Nah, kita lihat, door trimnya ya standar pickup seperti ini ya, bahkan untuk power window-nya masih manual ya, kemudian handle pintunya juga hitam, kemudian untuk pengaturan kacanya, ini juga masih engkol kayak gini ya. Jadi untuk menurunkan kaca, diputar-putar gini aja, menaikan juga. Kemudian di sini ada armrest dan pegangan tangan, juga warna hitam, tapi di bawah sudah ada speaker ya. Oke, kita lihat di dalam sini ya, nah untuk mesinnya Grand Mag Pickup itu masih di bawah jok sini. Jadi kalau teman-teman pengen tahu mesinnya di mana, ya di sini ya, di bawah jok. Ini ada pengait canan kiri, ini kita lepas dan kita lipat ya, baru kita angkat. Nah, ini ketemu mesinnya ya, jadi mesinnya 1300cc yang tadi saya sebutkan. Kemudian di bagian depan sini ya, kita masuk dulu ya, dia juga ada pegangan tangan di sini nih. Nah, untuk yang 1.3, di sini sekarang juga ada cup holder ya, kemudian ada laci kecil di sini juga. Di sini juga ada laci tertutup ya, mungkin untuk skring-skring di dalam sini. Untuk kuncinya colok ya, nggak ada remot-remotan. Kemudian untuk bahan joknya, ini juga banyak kombinasi ya, jadi kulit sintetis. Bukan kulit, tapi kulit sintetis gitu ya, kayak plastik-plastik gitu. Di tengahnya dia masih bahan fabrik atau bahan kain dengan motif-motif ya. Di sini untuk setirnya yang 1.3 modelnya 2 spook ya, jadi hanya seperti ini aja. Dan di tengahnya masih ada logo dia super monachrome yang cukup melegan. Di sini hanya ada klakson ya, jadi nggak ada airbag-airbagkan untuk klik up. Kemudian di kanan di sini standar untuk menyalakan lampu-lampunya. Di kiri dia ada saratan untuk menyalakan wafer depannya ya, karena belakangnya nggak ada wafer. Dan untuk menyalakan mesinnya, dari sini ya, jadi kuncinya colok nggak ada remotnya. Nah, kita langsung nyalakan aja nih. Saat dinyalakan, kita lihat ya tampilan speedometernya di sini juga masih standar ya, atau masih analog seperti ini, di tengahnya untuk kecepatannya. Kemudian di kanan dia juga ada MED yang cukup kecil ya, untuk informasi-informasi seputar berkendara ya. Jadi, ya walaupun nggak modern gitu ya, tapi lumayan juga ya. Dan saat dinyalakan lampu, dia juga mengeluarkan cahaya agak oran-oran kuning gitu ya. Oke, kita ke tengah. Di tengah untuk yang 1.3 juga ada head unit audio ya, dan ini standar 1 din gitu ya. Dan di sini masih bisa nyetel USB juga ya, dan AUX-in. Jadi, belum ada Bluetooth, apalagi untuk video nggak bisa tentunya ya. Di bawah di sini dia ada laci terbuka juga, ada tombol untuk menyalakan lampu hazard, di sini juga ada laci-laci lagi ya. Kemudian transmisinya di atas sini, 5 percepatan. Dan kita lihat di sini dari tadi nggak ada AC ya, karena memang pilihan 1.3 itu dia tidak ada AC-nya gitu ya. Kemudian di bawah sini juga ada laci-laci kecil. Kemudian di sini untuk rem tangannya ya, masih model tarik begini. Kemudian di sini juga ada power outlet ya. Walaupun nggak ada AC, tapi minimal ada power outlet. Kalau zaman sekarang kan kita perlu ngecas handphone gitu ya, karena handphone nggak bisa kita tinggalin. Kemudian di kiri sini juga ada tempat penyimpanan tertutup ya, untuk buku servis atau barang-barang lain gitu ya, lumayan juga. Kemudian di atas sini juga dia ada tempat penyimpanan terbuka. Dan di kiri nggak ada blower AC lagi ya, karena memang nggak ada AC-nya. Plus juga nggak ada laci-laci tambahan lagi ya. Kemudian di sebelah kiri sini, pilar A-nya juga ada pegangan tangan lagi ya. Kemudian di tengah ini juga ada lampu cabin-nya untuk penerangan di cabin. Spion dalamnya juga masih manual. Dan di kanan di sini dia juga ada sun visor ya. Jadi sun visor-nya hanya di bagian driver aja, penyimpanan depannya nggak ada sun visor. Kemudian pada jog-nya juga ada seatbelt ya. Kanan-kiri ini 3 titik penguncian, tapi dia belum protensioner dan force limiter ya. Dan di sini juga ada seatbelt untuk tengahnya juga 2 titik penguncian. Dan untuk di bagian jog-nya, di sandaranya ini tidak ada headrest ya. Jadi kosong atau gundul kayak gini. Dan sekali lagi untuk bagian jog-nya ini kombinasi kulit sintetis ya. Jadi bukan kulit tapi sintetis. Plus ada tambahan bahan fabric ya dengan motif-motif. Sekarang kita bandingkan interior dari yang 1.5 power steering ya. Kita lihat di sini. Untuk door trim-nya garis besarnya hampir sama ya. Karena memang belum ada yang elektrik. Termasuk untuk per window-nya. Kemudian handle pintunya sama. Engkolnya juga sama. Di sini ampres-nya sama. Dan di bawah juga ada speaker. Lalu di bagian jog- kanan ya. Ini juga mesinnya disimpan di sini juga ya. Yang 1.500 jadi sama persis. Hanya mesinnya lebih besar ya. Dan kita lihat di atas ini sama ya. Jadi ada pegangan tangan juga. Kalau kita mau masuk jadi membantu juga nih. Nah perbedaannya di bagian kanannya. Di sini sudah ada blower AC nih ya. Karena sudah AC power steering. Ada cup holder juga ya. Dan ini dia fix nih cup holdernya. Nggak yang bisa disimpan gitu ya. Tombol-tombolnya kosong di sini. Untuk kuncinya juga di sini. Masih sama ya. Belum ada remote juga. Walaupun yang 1.500. Untuk setirnya ini modelnya berbeda ya. Kalau yang 1.300 tadi hanya 2 spok. Ini ada 4 spok. Jadi kelihatan lebih elegan gitu ya. Ada logo deatsu juga di tengahnya. Dan ada klakson doang ya. Jadi nggak ada airbag juga walaupun 1.500. Dan yang kita bongkar kali ini adalah yang power steering ya. Jadi sudah power steering. Beda sama yang 1.300. Tidak ada pilihan yang power steering. Kemudian di kanan sini juga ada salah-salah untuk menyalakan lampu-lampunya. Dan di kiri juga untuk menyalakan wafer depannya ya. Jadi wafernya juga sama. Hanya di depan aja. Dan untuk menyalakan mesinnya. Ini tidak ada perbedaan ya. Jadi colok ya kita nyalakan seperti ini. Dan kita lihat untuk tampilan dari speedometer-nya. Ini sedikit berbeda ya. Karena dia ada tambahan abjab-abjab untuk RPM-nya gitu ya. Kalau tadi hanya claim meter aja. Dan tampilannya juga kelihatan sedikit lebih sporty dengan cahaya warna putih ya. Di tengah di sini juga dilengkapi dengan audio head unit 1 din ya. Jadi belum full juga. Tapi sedikit beda di sini. Selain ada USB dan auxiliary. Dia sudah bisa di-connecting ke telepon gitu ya. Jadi kalau ada telepon kita nggak perlu pegang handphone lagi. Kalau sudah di-koneksi ke sini. Jadi sudah bisa. Dan tampilannya juga sedikit lebih elegan. Plus di kanan-kirinya di sini sudah ada blower AC ya. Karena sudah dilengkapi dengan AC. Kemudian di sini juga dia ada tombol untuk minyak lampu azatnya. Dan menariknya di sini sudah ada mulai puter-puteran itu ya. Untuk pengaturan AC-nya. Karena ada AC-nya tadi ya. Pengaturannya dari sini masih analog. Lalu transmisinya sama. 5 percepatan di atas sini. Di bawah sini juga ada laci penyimpanan kecil. Kemudian ada power out-right juga di sini. Dan untuk rentangannya juga masih model tarik yang putar-putar begini ya. Dan kita lihat di kiri. Dia ada laci-laci terbuka nih. Kayak gini di atas. Kemudian juga ada cup holder juga ya. Jadi kanan-kirinya ada cup holder. Kemudian ada laci terbuka di atasnya lagi. Sama tadi. Tapi di sini ada AC double blower lagi ya. Dan untuk laci utamanya ini tidak ada perbedaan untuk ukurannya. Dan untuk selebihnya ini tidak ada perbedaan ya. Termasuk di bagian plafonnya. Ini ada pegangan tangan di kiri. Sunvisor di driver aja. Kemudian ada labu cabin di sini. Ada spion dalam. Kemudian seatbeltnya juga sama persis ya. 3 titik pengujian kanan-kiri dan tengahnya 2 titik pengujian juga. Begitu pula dengan bahan joknya. Ini juga tidak ada perbedaan. Jadi kombinasi antara sintetis dan juga fabrik di tengahnya ya. Jadi tidak ada perbedaan di bahan joknya. Sekarang kita bandingkan untuk exterior belakangnya ya. Jadi di area belakang tentunya teman-teman sudah bisa lihat. Ya tentunya ada bugnya itu sendiri ya. Jadi salah satu komponen terpenting dari mobil pickup tentunya ya. Jadi kita lihat di sini untuk ukuran bugnya ini tidak ada perbedaan ya. Jadi untuk panjangnya ini sama di 2350 mm. Kemudian untuk lebarnya juga sama 1585 mm. Dan tingginya pun juga sama ya di 300 mm. Jadi tidak ada perbedaan dimensi atau ukuran dari bugnya. Tapi untuk daya angkutnya ini untuk yang 13 ini bisa mencapai hingga 1 ton. Tapi untuk yang 15 ini bisa lebih ya. Bisa sampai di 1,1 bahkan sampai di 1,2 tonan juga masih bisa ya. Jadi dengan daya angkut yang cukup besar ini tentunya usaha dengan Grand Mag Pickup ini tentunya akan sangat menguntungkan. Karena harga jualnya pickup ini cukup terjangkau gitu ya. Dan selain itu kita lihat ya di sini juga dia ada stiker-stiker nih ya. Di bagian kanan dia ada stiker Grand Mag. Kemudian di bagian kiri untuk yang 1,3 dia ada DOHC DLI ya. Sedangkan untuk yang 1,5 dia ada stiker 1.5 Dual VVTi yang menunjukkan mesin barunya yang sudah Dual VVTi. Lalu di tengah sama-sama ada emblem Datsu berwarna bodi gitu ya. Jadi sewarna bodi terus di bawahnya dia juga dilengkapi dengan lampu-lampu ya. Ada lampu reflektor kanan kiri dan lampu sen juga kanan kiri. Tapi untuk lampu mundurnya itu hanya di bagian kanan aja ya. Jadi hanya satu di bagian kanan untuk lampu mundurnya dengan bolam halogen. Dan ini adalah perbandingan antara keduanya. Nah tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap perbandingan antara Datsu New Grand Mag Pickup yang 1,3 versus 1,5 power steering AC ya. Jadi teman-teman boleh sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan budgetnya. Jadi kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki, untuk dipilih. Dan teman-teman juga boleh komentar. Mana yang lebih worth it untuk dimiliki di kolom komentar. Nah jika teman-teman ada yang berminat untuk memiliki Datsu New Grand Mag Pickup ini ataupun Datsu Tiputuk lainnya. Langsung aja bisa hubungi mas Hendrik dengan promo-promo yang tadi sudah disebutkan di opening ya. Jadi langsung hubungi mas Hendrik. Kalaupun ada yang tanya-tanya dulu nggak apa-apa juga ya mas ya. Nggak apa-apa mas. Jadi sekedar tanya-tanya pun akan dibantu juga. Jadi komplit juga untuk pelayanannya plus bisa tes trip gratis. Nah sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kemerasalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Dan saya Hendrik. Pamit dan berdiri sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!